Ya jelas lah, mau nipu, masa narasinya serem? Mau jujur, lu gua kasih penyakit ya? Nggak mungkin, ngomongnya selalu bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo, bersama gue Babi Aldo, youtuber air biasa yang tetap-tetap tutup air sehat, dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penampah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat, yang manfaat, amin. Ya Rabbal Al, amin. Oke guys, sebelum kita ke konten, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, ya kita hadiri aksi tolak agenda pandemik triti dan masku itu program, program nyamuk ya. Dengan ini majelis penderitaan rakyat mengajak kepada semua aliansi untuk hadir menyuarakan. Selasa 28 November pukul 10 pagi, titik kumpul di Kemenkes, kantor Kemenkes ya. Stop penyebaran nyamuk ulbah ya, diskusikan setiap kebijakan atau tindakan kesehatan terhadap rakyat Indonesia. Hapus kewajiban vaksin, batalkan pandemik triti, batalkan mosquito program dengan pihak asing. Perjuangan belum berakhir, mari perkuku persatuan untuk membangun generasi yang sehat ya. Gue mau ngajak persatuan spiritual ya, spiritual unity, persatuan spiritual secara keimanan gitu. Kita ini keimanan kemanusiaan, kita berbeda-beda iman tapi mau dipecah-pecah kita. Jangan mau, Indonesia ini negara bineka tunggal ika. Ini mereka mau, ini dipecah-pecah, Islam dipecah, Kristen dipecah, agama lain dipecah, jangan, jangan, jangan. Mereka luar biasa nih, agenda-agenda mereka nih untuk memecah belah Indonesia nih, untuk menguasai Indonesia. Dan ini penting guys ya, ternyata guys, gue dapat berita tahun 2022. Gila, udah 2022 udah mereka rencanakan loh ini. 2022 udah ada berita begini nih. Gantikan jarum, ilmuwan gunakan nyamuk untuk suntikan vaksin ke manusia. Si, kalian lihat. Mereka alasannya selalu bagus-bagus. Tapi wajar dong kalau rakyat itu curiga. Soalnya mereka emang agenda-agendanya macem-macem. Kalian mau menyembunyikan borok kalian kayak apapun juga. Kalian sendiri yang lepas. Kami untuk membuktikan kalian salah itu cukup dengan data kalian, wahai Kemenkes. Sekali lagi gue ulang, Kemenkes harang mafia. Terbukti akhirnya. Kalian sendiri. Makanya terbuka aja sama rakyat. Nih sekarang udah ada berita begini nih. Ini tak, Senin 3 Oktober 2022. Dari 2022 udah ada beritanya seperti ini. Kita baca dulu ya. Janganem gak tuh? Janganem gak tuh? Ini dari SainsSindonews.com Wah, dari sini. Media mereka loh ini. Media mereka. Medianya mereka ini. Mainstream media. Kebongkar kan? Nah. Rakyat sadar. Para ilmuwan telah berhasil mengubah. Salah satu serangga paling mematikan menjadi sistem pengiriman vaksin. Menurut laporan baru dari NPR. Uji klinis untuk metode vaksinasi unik itu sudah dilangsungkan di Inggris. Ngopi. 2022 udah ada nih. Ayo. Temuan percobaan telah dipublikasikan di Science Translational Medicine dalam makalah penelitian. Dikatakan bahwa para ilmuwan mampu memodifikasi parasit secara genetik untuk memberikan vaksin malaria melalui gigitan nyamuk. Selalu mereka menarasikannya yang bagus-bagus. Selalu itu. Ya jelas lah mau nipu masa narasinya serem. Mau jujur. Lu gua kasih penyakit ya. Nggak mungkin. Ngomongnya selalu bagus-bagus. Kayak sekarang ini. Penyebarannya yang diinfeksikan secara sengaja. Dengan Wolbachia. Ternyata. Oh. Ada kemungkinan untuk ini. Hah? Ayo. Ayo. Lihat, 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 lihat. Rakyat sadar. Ya makanya ngopi lu biar pinter ya. Ngopi. Gua lulusan SMA aja ya. Tapi gua yakin gua bersama kebenaran. Sehingga Allah bantu gua. Dan ini buat sodara gua Kristen. Hindu. Buddha, Katolik. Gunakan spiritual kalian untuk menolak ini. Mereka sudah mencoba. Mengatur. Merekayasa apa-apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan itu sempurna. Jangan kalian rubah-rubah. Kalau Wolbachia itu nggak bisa menginfeksi. Aedes aegypti. Jangan. Kalian dengan alasan itu ternyata kalian punya tujuan lain. Oh. Punya tujuan lain. Bajingan dong kalau begitu. Bangsat dong kalau begitu. Lanjut. Ini adalah proposisi yang menarik. Untuk menggunakan nyamuk sebagai alat vaksin. Meskipun kedengerangannya sangat licik. Namun uji coba yang mengharuskan peserta digigit sebanyak ratusan kali itu. Menunjukkan hasil positif. Positif menurut mereka. Percaya lho. Siap-siap. Untuk mendapatkan efek yang diinginkan dari nyamuk. Yang memberikan vaksin. Para ilmuwan memuatnya dengan parasit. Yang dimodifikasi secara genetik. Yang dikenal sebagai Plasmodium falciparum. Ayo lho. Ini dokter-dokter yang bilang hoaks hoaks. Gue pengen tampol mulutnya. Nih ade. Nih berita ade. Tahun 2022. Ayo. Di masa lalu. Para ilmuwan telah mencoba melakukan hal serupa. Namun ini adalah pertama kalinya. Krispial. Digunakan untuk mencapainya. Yang membuat pengiriman vaksin malaria menjadi jauh lebih mudah. Udah. 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 Lu liat. Suntik. Mulut nyamuk itu jadi. Ya Allah. Yang bilang ini rekayasa genetika itu hoaks. Goblok tolol. Gak kuat gue. Melansir dari BGR. Senin. 3 Oktober. 2022. 14 dari 26 peserta uji yang sudah mendapatkan vaksin masih tertular penyakit tersebut. Artinya sistem pemberian vaksin nyamuk hanya efektif sekitar 50%. Kalau bisa memberikan vaksin. Bisa memberikan apa saja ke manusia. Iya kan. Kita gak pernah tahu. Rakyat gak pernah dikasih tahu. Ah. Bajingan kalian kalau begini. Anjir. Allah. Rakyat masih gak mau sadar. Hasil penelitian ini merupakan sebuah lompatan besar. Meskipun belum sepenuhnya efektif. Saat ini yang diperlukan adalah evaluasi dan pengembangan metode yang lebih baik lagi. Kemungkinan akan sempurna dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang sudah dilepas. Dapat nyamuk yang terinfeksi. Terus dokter-dokter yang influencer tolol itu bilang. Ini hoaks. Wui. Otak lu gak nyampe. Ada nih. Ada. Untuk diketahui metode vaksinasi menggunakan nyamuk. Tidak dilakukan dengan menyebar nyamuk ke alam bebas. Meskipun peneliti menyebut ini adalah proporsi yang menarik. Tetapi akan memerlukan riset yang lebih mendalam. Dan sekarang sudah ada yang seperti ini. Kita tahu dari mana. Karena penyebaran nyamuk itu ternyata bekerjasama sama NGO. NGO itu kalian yang gak tahu. NGO itu perusahaan swasta asing. Swasta. Swasta. Yang punya si gates. Eh. Si. Itu dah. Dengan cara tersebut persetujuan medis dan bioetika karena mereka tidak dapat mengontrol siapa yang dinokulasi dan terpapar. Maka dari itu saat ini hanya dilakukan secara terbatas. Maksud hanya untuk memberikan vaksin dengan cara yang lebih terkontrol. Itu tahun 2022. Dan apakah ini tidak bisa digunakan untuk tujuan lain? Sangat bisa dengan teknologi itu. Sangat teramat bisa. Ini. Ini dari 2022 loh guys. Ya. Nyamuk udah dimodifikasi seperti ini. Dan menggunakan krispia khas 9. Itu memang teknologi rekayasa genetika. Dan apakah wolbachia nyamuk yang dikatakan. Nyamuk Aedes aegypti yang diinjeksikan wolbachia itu. Tidak membawa efek samping yang jelek. Nah. Terus kalau yang ngomong mereka kita kudu percaya. Nggak guys. Gue gak berkaya ke menkes. Jadi jangan lupa guys. Jangan lupa. Kita semangat tanggal 28 November 2023. Kita bersama bersatu untuk menolak penyebaran nyamuk wolbachia. Lo lihat nih. Ini udah ada beritanya ya kan. Tahun 2022. Mereka sudah meneliti. Bahwasannya suntikan mulut nyamuk itu bisa menjadi pengganti suntikan vaksinasi. Jadi. Ayolah. Nggak semua rakyat Indonesia bodoh. Sampai jumpa di lapangan tanggal 28 November 2023. Di kantor Kemenkes ya. Gue tunggu di sana. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walidayah. Waraduh walinayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir udah dari lama mereka begini ya. Bangke ya. Bangke. Bangke. Kalau mereka bilang baik. Gue tujuannya bisa dipakai untuk yang tidak baik. Sadar rakyat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat. Yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan. Kalian yang seputaran jago detabek bisa. Buat nemenin ngopi. Buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini dia cuma kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Nih. Hmm. Ini tau. Crunch-nya di depannya. Terus di dalamnya empuk. Yang mau. Udah ya. Gak usah lama-lama. Kalau gue pengen langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segimu. Cuman. Nanti dia canya itu. 36 ribu kalau gak salah. Ya. Terima kasih.